Halo sahabat kita, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sahabat, kali ini saya ada di depan rumah ibu Sri Setuni. Nah, ibu ini mengolah limbah sampah, kemudian menjadi produk yang memiliki milih jual. Nah, sampah-sampah seperti apa yang diolah, terus kisahnya seperti apa, kok bisa punya ide untuk mengelola limbah sampah. Nah, terus produk-produknya juga katanya di luar sampai dijual sampai luar negeri loh. Mari kita masuk ke dalam, kita lihat prosesnya, kita tanya langsung kepada ibu Sri Setuni. Kita cari inspirasi hari ini. Kita cari inspirasi hari ini. Halo pak, ini sedang proses apa ya mbak? Menjahit bagian bawah tas. Menjahit bagian bawah tas. Itu bahannya dari plastik itu ya? Dari cacahan minuman saset. Oh, cacahan minuman saset. Kutus minuman saset ya? Kutus. Tadi, lagi apa ini ibu? Membuat kerajinan dalam memanfaatkan botol sirup bekas. Lebih banyak pengepul tidak mau menerima botol-botol seperti ini karena memang tidak laku. Kita lebih ke untuk hiasan ataupun bisa jadi fastpunan. yang kita lilit dengan tali talinya boleh tali apa saja yang ada tidak harus tali kur ataupun tali seperti ini, tali apapun bisa untuk hiasan botol seperti ini gantungan kunci juga ada itu dimanfaatkan dari botol-botol kecil yang kita untuk gantungan kunci kalau kebanyakan ini kan dari pengolahan limbah plastik nah satu bulan itu kira-kira bisa mengelola seberapa banyak sampah plastik itu lebih dari 50 kg per bulan nah sahabat ini banyak sekali karya-karya dari sampah ini ternyata ada rompi seperti ini ini kebanyakan dari limbah-limbah plastik ini banyak sekali ini bahkan ada baju juga seperti ini nah ini ini juga ada ada lagi ini banyak disini tas-tas juga ada tas ini ada tasnya nah ini nah ini katanya ini di setrika dulu ini modelnya jadi bisa kayak kulit gini kira-kira dalam satu bulan ini ibu seri bisa mengelola sampah seberapa banyak mari kita tanya-tanya langsung ini beliau ada disini awal mula bu kok bisa punya ide membuat apa mengelola sampah seperti ini bu hingga menjadi produk awal mula merintis kesalahan ini karena panggilan hati karena banyaknya sampah yang terbuang sia-sia dan banyaknya warga yang belum sadar untuk mengelola sampahnya menjadi barang yang bermanfaat akhirnya tercetus ide untuk membuat aneka kerajinan daur ulang dan di awal dari membuatkan sampah tahun 2012 akhirnya kita membuat kerajinan daur ulang dari limbah terutama limbah sampah plastik mulai bang sampah beroperasi tahun 2013 awal 2013 itu awal mula itu berapa orang bu awal mula kita pengurus bang sampahnya hanya 3 orang terus akhirnya bertambah jadi 5 orang untuk mengurus bang sampahnya dan untuk nasabahnya kita mulai dari lingkup RT lanjut lingkup RW desa bahkan sampai luar desa terus untuk penyadaran masyarakat waktu itu bu apa maksudnya upaya-upaya apa yang dilakukan upaya-upaya yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi ke masyarakat di tingkat RT RW maupun di desa dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan kerajinan daur ulang kita buka bang sampah setiap hari minggu jam 9 sampai jam 12 dengan menabung sampah tapi masyarakat bisa sambil belajar kerajinan daur ulang daur ulang sampah secara gratis terus waktu itu bu waktu mengawali itu bu itu respon masyarakat bagaimana? respon masyarakat awalnya tidak begitu ini ya mereka kurang menyambut dengan baik mereka masih masih belum mengerti tapi akhirnya kita memberikan sosialisasi secara terus-menerus baik di tingkat RT atau RW terus ini bu sekarang ini kan menjadi home industry pribadi nah sebelumnya kan tadi ada 5 orang timnya nah itu sekarang bagaimana ini kok bisa dulu dari 5 orang ini kita membuat kerajinan daur ulang secara berkelompok karena waktu itu tahun 2014 2012 sampai 2014 peminatnya masih belum begitu banyak dan masyarakat masih menganggap kerajinan daur ulang itu masih hal yang kurang bagus jadi teman-teman banyak yang tidak sabar untuk ini dan akhirnya satu persatu mereka mengundurkan diri dari ini terus akhirnya bergerak sendiri tetap dengan modal sendiri untuk beli lemari dan sebagainya akhirnya saya ini tetap salam mulai tahun 2017 hingga sekarang itu sudah memasarkan kemana saja bu untuk memasarannya sudah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan bahkan sampai luar negeri untuk luar negeri untuk Belanda Malaysia dan Thailand dan untuk dalam negeri memang ini untuk orang-orang terbentuk yang memang ini ya berkecimpung di dunia persampahan maupun kolektor-kolektor yang memang suka kerajinan daur ulang dan mereka selalu mengikuti ini ya inovasi terbaru dari kami jadi kita selalu berinovasi membuat kerajinan-kerajinan daur ulang yang terbaru dan inovasi yang terbaru untuk saat ini di tempat Ibu Sri ini sudah membuat produk apa saja dari limbah sampah itu tadi untuk produknya kita mulai dari bros gantungan kunci tas tempat tensil pot sofa tikar baju daur ulang dan lain-lain bahannya dari sampah plastik banyak sekali produknya itu harganya mulai harga 2.500 untuk bros dan gantungan kunci sampai harga tikar ukuran 2 meter kali 2 meter itu harga 2 juta setengah sekarang bu aktivitas bu selain apa bisnis ini itu ada aktivitas apa lain untuk aktivitas selain membuat keracinan daur ulang saya juga memberikan perhatian ataupun sosialisasi tentang sampah saya juga sekarang jadi apa istilahnya guru di sekolahan-sekolahan untuk ekstra di luar jam sekolah ekstra keracinan terutama keracinan daur ulang nah ini kalau sampah plastiknya kan dikelola menjadi sebuah produk kalau yang sampah organiknya itu kalau sampah organiknya kita lebih ke pengomposan dengan cara membuat komposter maupun viopori yang kita manfaatkan untuk membuat kompos yang hasilnya nanti kita untuk menanam tanaman apa ini kompos hasil komposnya ini kita pergunakan untuk menanam sayur-sayuran di selitar pekarangan halaman rumah masing-masing di warga sini sahabat itu tadi hasil liputan di tempat ibu Sri Stumi pemilik seruni handmade beliau itu memang berawal dari keresahan melihat banyaknya sampah di lingkungan sekitar kemudian apa mempelopori mendirikan bank sampah di RT berjalannya waktu akhirnya beliau bisa membuat usaha home industri mengelola limbah sampah plastik menjadi sebuah karya yang memiliki nilai kejualan seperti ini dan ibu Sri ini juga selalu berinovasi jadi disini banyak sekali produk produk dari limbah sampah itu tadi semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat semua sampai jumpa di liputan selanjutnya jangan lupa berikan like bila anda suka komen dan juga subscribe sampai jumpa sampai jumpa